Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam penghobi anggur Saya penghobi anggur pasti pengen buahnya kayak gini kan ya Berbuah lebat Kemudian buahnya cukup besar Kemudian pertumbuhannya figur Kita lihat buahnya nih Sangat lebat kan Nah untuk dapat buah anggur untuk bisa berubah seperti ini Sebenarnya sudah melewati fase generatif atau fase pembuahan ya Jadi beberapa dari kalian kadang sering lupa Atau mungkin terlewatkan ciri-ciri untuk tanaman anggur kita Sudah masuk fase generatif atau fase pembuahan Jadi untuk masuk fase pembuahan atau generatif Sebelumnya sudah melewati fase vegetatif yaitu pertumbuhan Contohnya seperti ini Ini fase vegetatif Jenis akademik Contohnya apa? Dia tertiar masih kecil ya Kemudian untuk pertumbuhan semua tertiar belum merata Jadi belum kita eksel break semuanya Jangan baru beberapa eksel break Kemudian dia akan masih kecil Jadi standarnya untuk masuk vegetatif itu salah satu yang makin besar Jadi untuk kali ini Saya akan memberikan tips atau ciri-ciri Pohon kalian itu sudah masuk fase generatif Nah untuk ciri-cirinya apa aja Kita simak video selanjutnya Oke Jadi fase generatif atau fase pembuahan itu Fase dimana kita harus memasukkan pupuk happy atau pupuk pembuahan Jadi yang dihasilkan untuk buahnya bisa dapat berbunga dan berbual lebih besar Jadi fase vegetatif lah fase dimana pemupukan berlangsung Jadi kali ini saya untuk menjelaskan beberapa ciri Pohon anggur kalian sudah masuk di fase vegetatif Atau fase pembuahan Atau fase dimana kamu bisa memberikan pupuk happy Atau pupuk pembuahan Ciri-ciri yang pertama yaitu kita lihat dari batang Batang sekunder atau primer Ini sudah cukup besar Kemudian berkayu Minimal itu sebesar ribu jari ya Ini kali ini sudah masuk Jadi sudah masuk kategori Sudah bisa di salah satu masuk Satu cirinya yaitu Batang primer dan sekunder itu sudah besar Berkayu Minimal itu sebesar ribu jari Kemudian Batang tersier Ini batang tersier Jadi batang spesier sudah sebesar Minimal sebesar pensil ya Tapi mungkin ada beberapa Varian anggur itu emang Batangnya itu kecil Tapi sudah bisa dibuahkan Jadi mungkin itu beda varian Beda karakter juga ya Kemudian Dari batang apalagi Yaitu bentuk warnanya Jadi warna dari batang anggur ini sudah mulai Apa sih Kuning ya Jadi yang awalnya hijau Kemudian berubah warna dari kuning Mau ke coklat Ini sudah dikatakan kuning Jadi sudah masuk kategori Sudah masuk fase generatif Tapi Tergantung nanti kita mau Pembuahan Kita pembuahan mau metode Pruning total Atau Pangkas gitu Kalau mau metode pangkas Kuning yang seperti ini Sudah masuk Kita Bisa Pupuk pembuahan Atau pupuk happy ya Karena nanti Setelah pumpukan 4 kali Sudah bisa di pruning Walaupun ini belum mengkayu Tapi Tidak apa-apa Karena itu metodenya Pangkas ya Tapi Kalau metodenya itu Pruning total Berarti Ini tunggu sampai semua Tersier itu menguning Atau hampir mengkayu ya Baru masuk Pembuahan Atau pupuk happy 4 kali Nah Setelah 4 kali Baru kemungkinan Pruning total Baru bisa dilakukan Jadi Semua tergantung Metode yang akan Kalian buah-buahkan Jika yang kalian mau Buahkan itu Hanya pangkas Untuk kuning Seperti ini Perubung Dikrasiasi Atau perubungan warna Dari hijau ke kuning Ini sudah masuk Fase Vegetatif Tapi kalau Metode pembuahan Kalian bakal gunakan Pruning total Jadi Ini masih Kalian masih menunggu lagi Sampai semua Tersier itu Menguning Hampir mengkayu Mungkin Seperti ini Lebih sudah mulai Mengkayu Jadi Seperti itu Kemudian Siri yang ketiga Itu Matabat Matabat Sudah mulai Warna berwarna Coklat Bukan kuning lagi Sudah mulai Coklat Ini juga Matabat Sudah warna coklat Sudah Kategori Masuk Pasal generatif Atau Pasal pembuahan Dimana Kita bisa Memasukkan Pupuk Happy Kemudian Siri Apalagi Yang selanjutnya Itu Daun Daun Yang sudah tua Sudah siap Untuk dibuahkan Dia Cenderung Menguncup Ke dalam Menguncup Ke dalam Seperti ini Melingkar Ke dalam Beda Sama Daun Yang di fase Vegetatif Dia masih Lurus Semua Jadi Masih lurus Beda Kalau yang Sudah Fase Masuk Fase Vegetatif Dia Belengkung Kedalam Kemudian Siri Selanjutnya Keluar Bunga PHP Jadi Siri Tanaman Anggur Kalian Sudah Siap Dibuahkan Itu Keluar Bunga PHP Itu Bunga Kecil Yang Keluar Dari Sulur Ini Sulur Ini Ada Bunganya Siri Selanjutnya Selanjutnya Keluar Bunga PHP Ini Namanya Bunga PHP Yaitu Bunga Yang keluar Dari Solur Namanya Bunga PHP Namanya Bunga HP Jadi Ciri Selanjutnya Belagi Keluarnya Bunga PHP Atau Keluar Bunga Dari Axel Brick Yang Sebelumnya Jadi Ini Tersier Kita Yang Sebelum Kita Axel Brick Kemudian Dari Axel Brick Itu Pecah Matabat Atau Pecah Matatunas Keluar Bunga Contohnya Ini Kita Axel Brick Kemudian Pecah Matabat Dia Keluar Bawa Bunga Kalau Udah Keluar Bunga Ini Udah Dipastikan Tanaman Kita Ini Udah Masuk Fase TG Generatif Atau Fase Pembuahan Atau Fase Dimana Kita Bakal Kasih Pupuk Untuk Pupuk HP Atau Pupuk Pembuahan Kemudian Lakukan Proses Pembuahan Jadi Seperti Itu Untuk Ciri-cirinya Untuk Ciri-ciri Tanaman Kalian Sudah Masuk Di Fase V Generatif Maaf Dan Sudah Siap Untuk Dibuahkan Yang Pertama Itu Dari Batang Sudah Cukup Besar Ben Berkayu Kemudian Batang Tersier Sudah Besar Juga Minimal Sebesar Pensil Warnanya Sudah Mulai Kuning Atau Juga Coklat Tua Kemudian Dari Tua Matabat Sudah Warna Coklat Kemudian Dari Daun Melengkung Ke Dalam Yang Tandanya Sudah Tua Kemudian Ciri Selanjutnya Itu Bunga Bunga PHP Atau Bunga Langsung Keluar Dari Axel Brick Itu Artinya Tanaman Kalian Sudah Masuk Fase Generatif Atau Fase Pembuahan Tinggal Kalian Nanti Masuk Pupuk Happy Atau Pupuk Pembuahan Empat Kali Baru Kita Akan Lakukan Setelah Pumpukan Terakhir Lakukan Pangkas Pembuahan Atau Pruning Pembuahan Pada Tanaman Kita Maka Kalian Akan Lihat Hasilnya Dengan Tanaman Kalian Sudah Berbuah Seperti Lebat Seperti Ini Jadi Sekian Untuk Tips Atau Ciri-ciri Tanaman Kalian Untuk Sudah Masuk Fase Generatif Atau Belum Semoga Video Kali Ini Cukup Bermanfaat Cukup Menjelaskan Tanaman Anggur Kalian Yang Di Rumah Jadi Kalian Sudah Bisa Melakukan Tahap Selanjutnya Mau Fase Pembuahan Atau Belum Jadi Cukup Sekian Untuk Video Kali Ini Semoga Penumpah Oh Ya Ini Contoh Di Video Ini Jenis Dixon Ya Ini Fase Vegetatif Sebelumnya Tapi Mungkin Kalian Tanya Kok Ada Buahnya Ini Fase Vegetatif Tapi Pas Dia Tumbuh Membawa Bunga Jadi Jadi Saya Biarkan Jadi Bisa Dikatakan Itu Buah Bonus Ya Makanya Kelihat Paling Ada Beberapa Dompol Saja Karena Itu Buah Bonus Oke Ya Cukup Sekian Dari Saya Semoga Video Kali Ini Permanfaat Jangan Lupa Untuk Share Like And Comment Bye Bye Terima Kasih Terima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton